Wah, hampir kena. Seru banget ya. Terima kasih telah menonton. Jadi semalam kita baru aja sampai di hotel. Seperti biasa aku nginepnya di VEVO Hotel. Udah default aku banget. Jadi pagi hari ini aku mau main ke Sitingjau Laut. Atau Sitingjau Lawik. Dan dari Padang berangkat ke Sitingjau-nya. Kita akan naik bus Palala yang kemarin kita naikin. Jadi sekarang kita langsung aja menuju ke agen Palala Bypass. Nah, jadi kita sudah sampai di agen atau perwakilannya Palala Bypass Padang. Nah, di jalan Bypass ini, sepanjang jalan ini tuh ada banyak banget kantor perwakilan bus. Seperti ALS. ALS malah garasinya ada di belakang sana. Ada Satu Nusa, ada Eva Star, ada Palala. Banyak lah di sepanjang jalan Bypass ini. Tapi ini kita mau sarapan dulu. Karena tadi di hotel aku pesannya yang nggak dapat breakfast. Jadi kita cari sarapan dulu. Yuk, kita lihat ada apa aja di dekat agennya Palala. Lontong Pical Desi. Wah, menarik nih. Ayo kita coba. Ternyata ada nasi gorengnya. Jadi ini aku pesannya nasi goreng aja. Terus ini ada gorengannya juga tuh. Ada bakwan, ada tahu, dan lain-lain nih. Wah, enak banget ini sih. Oke, jadi aku sudah berada di agen Palala lagi. Kenapa aku udah di sini? Jadi, aku kan mau kasih tinjau laut ya. Nah, dari Padang ke tinjau laut, itu aku mau ikut bus yang kemarin aku naikin. Palala Amsterdam. Dia kan berangkatnya jam 8 lah harusnya dari sini ya. Nah, nanti kan dia lewat si tinjau laut. Jadi nanti aku nebeng lah dari sini sampai ke si tinjau laut. Seperti itu, teman-teman. Jadi, bus Palala yang aku naikin kemarin itu Amsterdam memang luar biasa ya. Dia baru sampai kemarin sore. Pagi ini sudah berangkat lagi dari Padang menuju ke Jakarta. Luar biasa. Dan penumpangnya penuh lagi loh hari ini. Ini masih pagi, sudah ada penumpang yang naruh barangnya di sini tuh. Padahal perwakilannya aja belum buka. Mungkin perwakilannya bukanya jam 8-an nih. Nunggu busnya mau dateng atau busnya udah OTW dari Pariyaman ya. Sungai Limau. Baru perwakilannya buka. Sementara perwakilannya belum buka, jadi aku jagain dulu nih perwakilannya. Iya. Oke. Ini aku pakai masker karena lagi meler banget ya hidung. Entah kenapa kalau bulan Juli, Agustus itu penyakit suka datang. Seperti tahun kemarin pas aku lagi naik ALS ya. Itu lagi naik ALS dari Malang ke Medan. Itu juga posisinya lagi meler seperti ini. Dan bulan Juli atau Agustus juga. Jadi, bulan-bulan seperti ini bulan-bulan rawan penyakit. Jadi, tidak baik kalau lagi sakit dipaksakan tetap jalan seperti aku. Nah, ini busnya datang. Sekarang jam 8 lewat 48 menit tuh. Langsung disambut bocah-bocah tuh. Lihat. Oh, dia nggak parkir mundur ya. Lihat ya penumpangnya udah rame banget. Jadi, penumpangnya hari ini dari Padang itu ada 15 orang. Dan hari ini full seat lagi. Jadi, dari Pariyaman 8, Padang 15. Sisanya nggak hafal. Gitu dong, rapi. Gitu dong, rapi. Nah, ini dia. Ih, ganteng banget ya. Abis dicuci ya. Alkoannya kinclong. Nah, jadi pool-nya Palala yang Padang ini. Agennya Palala Padang ini memang selalu rame. Sama bocah-bocah. Apalagi hari Minggu ya sekarang. Terlebih lagi kalau yang datang artisnya seperti ini. Amsterdam. Udah, fix rame. Jam 9 pas kita diberangkatkan dari agen Palala Bypass Padang. Ini perjalanan dari agen Palala Bypass ini menuju ke siti jauh laut. Itu kurang lebih sekitar 30 menitan. Waduh, ada yang ngoyot. Wah, ini bahaya sih. Bahaya sih. Jangan ditiru ya kayak begini ya. Ini oleng dikit yang belakang. Kan topinya terbang. Dikasih tahu. Langsung. Langsung dibuktikan itu. Hilang sudah topinya tuh. Males dia. Ngambil topi. Mendingan ngerekam daripada topinya yang diambil. Udah, topi murah kata dia. Jangan ditiru ya. Bahaya banget ini. Nah, ini kita sudah mulai meninggalkan. Bahkan kota Padang ya. Jadi ini kalau udah nanjak-nanjak gini. Sudah mau dekat ke siti jauh laut nih. Ini vibesnya itu kayak di Toraja teman-teman. Serius. Mirip banget kayak di Toraja. Nah, ini kita sudah mulai memasuki bukit-bukit. Ya Allah. Bagus banget ya. Luar biasa. Luar biasa. Ini nih. Yang bikin kangen kalau ke Padang ini. Pemandangannya bagus banget. Bagus banget pemandangannya. Kacau. Pesonasi tinjau laut memang ini. Kacau. 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 Ya teman-teman Jadi ini aku turun Di tanjakan panorama 1 Siting jauh laut Wah sumpah happy banget akhirnya bisa main kesini Setelah Sekian lama Cuman ngeliat dari youtube Kita sekarang liat Bus-bus Kendaraan-kendaraan yang lagi lewatin Panorama 1 Siting jauh laut ini Sekalian kita ngobrol-ngobrol sama Youtuber-youtuber disini Karena banyak banget konten creator Yang ngonten disini Nah jadi emang Kalau di Kamera Ini mungkin gak terlalu keliatan banget ya Tapi kalau kita liat langsung ini bener-bener curam banget sih Ini curam banget Ini bener-bener nikungnya tuh kayak Set gitu dan langsung ke bawah Jadi bener-bener securam ini Dan dia sudut yang disini tuh Dia naiknya parah banget Jadi kalau truck Dia tuh harus ngambilnya sisi luar banget Gak bisa di ujung-ujung sini Kalau seperti truck ini nih Langsung ada contohnya ya Dia ngambilnya bener-bener ujung banget Tuh Karena kalau dia ngambilnya sudut yang ini Dia gak bakal kuat Oke jadi ini kita magang Jadi Youtuber di Sitingjau Lawik Jadi seperti ini lah rasanya Jadi kita tinggal duduk aja disini Tuh rame-rame Tuh di belakang ada banyak temen-temen juga Dan kita tinggal tunggu Ada kendaraan yang Lagi nanjak atau turun Di Tanjakan Panorama 1 Sitingjau Lawik ini Seru juga ya Seru 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 Happy banget sumpah Nah jadi kita tinggal duduk aja disini Sebenernya gak boleh disini sih Ini bahaya Takutnya ada kendaraan yang dari sana Turun gitu ya Remnya amit-amit keblong Inilah yang jadi pembatas mereka Supaya gak terjun kesana Karena disana tuh jurang Nah ini ada NPM Yang nanjak Ah ini NPM yang kemarin Barangan kita nih V67 Nah seperti biasa Dia ambil jalur paling luar Ya ada NPM lagi Jakarta Bogor Bandung Ini aku Pertanyaan Kalo NPM yang Matic Itu lewat sini juga gak ya Soalnya kayaknya Ngeri-ngeri sedep gitu Nanjaknya kalo yang Matic Nah ini truk-truk Belakangnya Kalo Hino 500 sih Enteng Kosongan lagi Nah Uh dia ngambil agak ketengah Gak apa-apa salah Kalo Hino 500 Nah ini kita liat nih Behind the scene Video-video Shooting jauh laut nih Oh Ada markasnya Terus disini warungnya Biasanya Tapi belum buka ya Karena minggu Mungkin Jadi belum buka warungnya Tuh Jadi kalo ada truk nanjak Itu Di sebelah sana Di stop Supaya truknya bisa Ngambil haluan Di luar Gitu Dia ngambil haluan Jadi yang di atas Di stop Nah ini Mas ini tugasnya Sebagai Apa yang namanya Petugas yang mengatur Inilah Tutup bukanya Jalanan Jadi kalo ada yang lagi nanjak Mas-mas ini Nyetopin Yang dari atas Buat Gantian dulu Stop dulu Nah Baru kalo udah selesai nanjak Yang di atas Dibuka Buat turun Karena gitu Emang utamakan yang nanjak Nah ini kalo cerah Kita tuh bisa ngeliat Kota Padangnya Dari sini tuh Tuh Dibawah Jauh Sekali Tuh Ini kota Padang nih Cuman ini agak berkabut Jadi gak terlalu keliatan Nah itu tuh Masjid Raya Sumatera Barat tuh Keliatan gak Udah Oke temen-temen Jadi sekarang ini Aku mau wawancara Satu orang yang Biasa disini ya pak ya Dengan bapak siapa Namanya pak Pak Bintang Pak Bintang Iya Oh Bapak disini punya Youtube channel juga Iya punya Terus aku mau nanya nih Ini kan Apa namanya Banyak sekali Konten creator disini Tau gak jumlahnya berapa Ya jelas tau lah mas Berapa Saya kan ketua youtuber Ketua tuh youtuber Ada ini ya Ada Pak Guyubande ya Ada Sering ngumpul atau apa gitu ya Jadi Anggota saya ini Kurang lebih 24 orang 24 orang Hapal gak channelnya Hapal sih Hapal sih Nanti ada juga Kesebut gak enak Ya jelas lah Hapal namanya Kita Anggota pasti Hapal semua Oh anggota Hapal semua Terus biasa agenda Disini ngapain aja pak Misal ada Ngumpul kah Atau rekaman bareng kah Atau gimana Oh kalau kami ngerekam kan gini mas Soalnya Gak bisa serentak Datangnya Oh iya Tapi kadang jam Pagi Kadang jam 1 Ada yang jam 3 malahan Ada yang jam 3 Jam 3 sore Cut dulu aja tuh mau Itu gak tuh NS Cut dulu aja Cut dulu aja Ada bisa lewat Jadi Konsennya terpecahin Nah Dah Oke Terus pak Berarti ini Anak-anak 24 ini Semuanya ngontennya Di daerah Siting Jalawi ini Siting Jalawi Siting Jalawi Dan Itu emang Dibatasi kah Atau Kalau ada orang lain Mau join lagi bisa Bisa Oh bisa ya Kita gak ada Di Siting Jalawi ini Gak ada sistem Dilarang-dilarang gitu mas Bebas aja ya Nah cuman Walaupun gitu Kan kita punya aturan Kita disini Kalau dia tamu-tamu Sekali dua kali Gitu Ya Gak masalah sih Gak masalah ya Kalau sering Enaknya ikut Komunitasnya ya Biar bareng-bareng Kan dapet informasi juga Kalau ada apa-apa Biasanya Kalau bapak lagi disini Itu berapa lama Ngerekamnya kah Atau stand by-nya disini Kalau stand by-nya itu Macam saya tadi ya Saya datangnya jam 9 9 pagi Ya Nanti Ulangnya Jam-jam limaan Jam enam gitu Kayak orang kerja ya Kayak orang kantoran ya Oh iya Soalnya Jam kerja banget 9 to 5 ya Oke 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 Soalnya kan Kita kan tiap hari Setelahnya Tiap hari disini ya Tiap hari upload Tiap hari disini Terus kalau di Siting Jalawi ini Macam-macam Ada yang konten bus juga Ada yang truck juga Ada Ada anak-anak bus juga ada Anak bus ada Anak truck ada Oh gitu Iya 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 Seru sih Aku ini baru pertama kali kesini Ternyata langsung rame nih Untungnya hari minggu ya pak Iya Kalau hari minggu emang rame Pertama hari minggu rame Tidak pun hari minggu ya tetap rame Oh tetap rame ya Apakah misal hujan kah Atau apa Biasa kendalanya Kalau di Siting Jalawi itu Oh kalau kendala disini Sebenarnya kami ini kendala Gimana ya Kalau dibilang hujan itu Enggak juga Palah enggak ya Enggak Soalnya kami kan lengkap peralatan Ada payung Ada mantel kan Pakai ini juga waterproof lah ya Iya Jadi kalau kendalanya ya Enggak ada termasuk Enggak ada ya Enak ya Pengen aku Soalnya kan bebas mas Oh bebas Nah lapangan bebas kan Siap aja bisa ngerekam Cuman satu Ada juga kadang-kadang Orang-orang ini kan Ada yang tidak mau di videoin loh mas Oh iya Pasti Setelahnya dia kan Maaf ya bang Ini kami gak bisa di videoin Proyek kami gak suka Ada juga yang Yang gak mau di videoin Oh gitu Tuh Ada bus lagi tuh Cut 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 Mau video ini bus gak Wah hampir kena Seru banget ya Wah lane cruiser Wah enak banget Kalau itu nanjak Ambil yang ujung Juga bisa Iya Itu Matic Iya Biarpun Matic CC nya gede V6 6 cilinder Lanjut pak Paling berkesan Konten disini tuh apa sih Mungkin pernah Nolongin orang kah Atau pernah Apa gitu Pernah kejadian apalah Yang paling berkesan Selama konten disini Yang paling berkesan Gimana ya Ya gitu lah Aslinya ya Aslinya yang paling berkesan itu Kalau ada momen Kalau gak ada momennya Pasti gak ada kesannya Pasti kan momen banyak banget pak Tapi pasti ada momen Kayak Truck yang salah ambilnya kan Ngambilnya harus luar kan Iya Nah itu langsung dicontohkan tuh Nah itu Itu habis dia giginya Nah Gak tau kenapa Aku kalau ngomong langsung Lai contohnya gitu loh Dari tadi Tuh langsung berhenti tuh Habis giginya Jadi dia Telat ngomper Mungkin dua kesatunya telat Jadi berhenti tadi Nah ini kan ngambilnya Berarti harus Harus kesini Luar banget ya pak ya Iya Dan disini yang unik tuh Ini ya pak PKJR ya PKJR PKJR Kan JR nya jalan raya Iya K nya pak keamanan Petugas keamanan Oh petugas keamanan jalan raya Jadi beliau yang ngatur-ngatur ya Kalau ada truck naik Disana di stop ya Iya Oh gitu Seru ya Oke lah Mungkin gitu aja pak Ini aku main disini Gak apa-apa ya pak ya Gak masalah Ini sekarang ada bus Sembodo Sweet Kombi Aduh Ini aku pengen banget Naik ini Ampun Sayangnya Besok sudah mau gias Jadi gak sempet Kalau ngebis lagi ya Jadi aku pulangnya ke Jakartanya Naik pesawat Ya Allah Kapan-kapan ya Temen-temen ingetin ya Aku harus naik bus ini nih Harus nyobain Gimana caranya Jakarta Padang Slipper Ini harus naik nih Kapan-kapan deh Next time Ada trucknya tuh Aduh Wah ngonten tuh Wiss Wiss Kapan ya Bawa Civic kesini ya Kayaknya seru nih Lui Gimana caranya seru nih 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton